Museum Sonobudoyo Yogyakarta kembali menggelar pameran Abinaya Karya bertajuk Vidya Mulya, Jejak Pengetahuan Nusantara. Pameran Abinaya Karya akan digelar hingga 23 Oktober 2022 mendatang. Pemirsa tahukah Anda, berbagai aksara dalam Prasasti Lontar dan buku era kejayaan Hindu-Buddha di Nusantara hingga era Kerajaan Islam dapat Anda simak dan apresiasi dalam sebuah pameran. Di gedung pameran temporer Museum Sonobudoyo Yogyakarta ini Anda dapat membaca kembali koleksi tersebut. Di antaranya beragam koleksi potongan-potongan Prasasti, Mesit Ketik dengan Bahasa Aksara Jawa dan Latif, hingga Naskah Kuno. Pameran digelar dengan tujuan mengajak masyarakat untuk berliterasi bersama-sama, khususnya tentang aksara yang sering ditemukan di teks guno, bahasa Melayu Kuno, Jawa Kuno, Bali, Sunda dan Bahasa Sansekerta. Tujuan dilaksanakannya pameran ini, Abinaya Karya ya 2022 dengan tema Vidya Mulia. Karena Museum Sonobudoyo berusaha untuk membaca kembali koleksi-koleksi yang ada di Museum Sonobudoyo, sekaligus juga mengajak kepada masyarakat di berbagai segmen untuk berliterasi bersama tentang tulisan Aksara Jawa, yang sering dipakai atau dituliskan di teks-teks kuno yang berbahasa seperti Melayu Kuno, Jawa Kuno, kemudian Bali, Sunda, bahkan Bahasa Sansekerta. Pajilenggaraan pameran ini mendapat sambutan positif dari warga. Mas tahu ada pameran ini dari mana sih? Dari Instagram, mbak. Terus apa yang mas memiliki nasihat? Keestetikan tempat-tempatnya sih, sudut-sudutnya sih. Nah, ini kan tanpa dibungut biaya, berarti sebenarnya fasilitas yang diberikan juga sangat banyak sekali. Nah, mas sendiri merasa worth it, ya dari jauh datang dari Solo, dan kemudian setelah dari datang ke sini, pengen dia tuh dapat apa? Eksperien yang didapatkan, ingin didapatkan? Worth it sih, untuk eksperien yang ingin didapatkan apa ya? Lebih ke kayak, lebih mengenal aja sih sisi juga yang berbeda. Selain pameran prasasti era kejayaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam, kegiatan juga mengenalkan perpustakaan di Museum Sonobudoyo. Pameran ini akan dibuka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam, dan berakhir tanggal 23 Oktober 2022 mendatang. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.